Selamat pagi Ibu Leli, salam sehat untuk kita sekalian. Pak Albinus, mungkin monitor radionya bisa dikecilkan biar tidak feedback di sini Pak Albinus ya. Selamat pagi Ibu Leli. Baik, selamat pagi juga. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk RRI ND pagi hari ini. Dan mulai hari ini sudah diberlakukan PJJ begitu Pak Albinus ya. Ya, betul. Jadi, selesai dengan edaran Bapak Bupati ND selaku Ketua Satuan Tugas COVID-19 Kabupaten ND. Seluruh Satuan Pendidikan di ND mulai hari ini diberlakukan pembelajaran jarak jauh. Sudah ditegaskan kembali juga oleh Ibu, Kepala Dinas B, dan Kabupaten ND. Jadi, sepertinya sepi hari ini karena anak-anak semua belajar dari rumah. Oke, tapi harus tetap semangat begitu ya untuk anak-anak saat ini, ini yang terbaik untuk kita begitu Pak Albinus ya. Untuk menekan jumlah penyebaran COVID-19. Baik, Pak Albinus ini apa tanggapan Anda nih terkait statement yang dikeluarkan oleh Ketua PGRI Kecamatan Lio Timur, Romaldus Lagu gitu ya dalam sambutannya pada acara pelantikan Ketua dan juga pengurus PGRI Cabang Lio Timur kemarin ya, Sabtu. Pada hari Sabtu kemarin. Tentang sulitnya guru honorer swasta ini diangkat menjadi ASN atau PNS. Silahkan Pak Albinus. Ya baik, Ibu Leli dan para pemirsa RRI ND. Jadi, hari Sabtu kemarin di tanggal 19 Februari, PGRI Cabang Kecamatan Lio Timur dibentuk dan dikukukan. Jadi, benar kami di hari Sabtu itu melaksanakan kegiatan pelantikan PGRI Cabang Kecamatan Lio Timur. Jadi, Pak Ketua Cabang menyampaikan data-data dan memang agak miris ya pada pemaparan data PGRI Kecamatan Lio Timur itu hampir 75 atau 80% itu anggotanya itu adalah guru-guru honorer ataupun guru-guru non-ASN atau guru non-PNS. Jadi, itulah data ya data di Kecamatan Lio Timur. Jadi, untuk mencerdaskan anak bangsa di Kecamatan Lio Timur memang sangat miris bahwa ASN atau PNS guru itu hanya sekitar 20 atau 25%. Selebihnya ya itulah tenaga-tenaga honorer ataupun tenaga kontrak baik kabupaten maupun provinsi. Dan, ya kami di PGRI sebagai sebuah organisasi profesi, organisasi perjuangan dan organisasi ketenaga kerjaan tentunya melihat ini adalah sebuah, ya, ke depan ini masalah kalau tidak diperhatikan secara baik. Jadi, memang perjuangan PGRI ini baik di level nasional, di tingkat PB, pengurus besar di Jakarta, di provinsi maupun kami di tingkat tempatnya terus mendorong, ya. Agar peningkatan kualitas pendidikan yang teristimewa itu bagaimana peningkatan kualitas guru itu tetap dan akan terus diperjuangkan. Yang berkaitan dengan pertama tentunya selain perjuangan untuk kompetensi sebagai seorang guru yang profesional, tentunya di sisi kesejahteraan guru. Yaitu bagaimana status guru itu, ada yang non-ASN atau honorer ataupun kontrak itu bisa dinaikkan. Dan ini sepertinya di tahun 2021 itu sudah terjawab juga dari pihak pemerintah yang sudah mulai merekrut guru-guru honorer ini atau guru non-ASN ini menjadi statusnya sudah lebih jelas dengan istilahnya yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau B3K. Dan ini sudah dilakukan dan ini kita dari PGRI, ya baik di tingkat pusat, provinsi keempatan juga tetap mendorong ya peran kita. Untuk di tingkat pusat kemarin, PGRI sudah mendorong supaya ada ketentuan untuk guru-guru honorer di atas 50 tahun kalau bisa langsung diangkat untuk menjadi pegawai P3K. Ini sudah dilakukan dan memang kemarin di 2021, teman-teman guru honorer yang usianya di atas 50 tahun itu dinyatakan lulus. Langsung lulus karena mereka diberikan portfolio khusus, nilai khusus dari pengabdian mereka ataupun nilai-nilai lainnya. Sehingga kemarin di tahun 2021 itu juga sudah, ini atas perjuangan PGRI. Kemudian juga kita mendorong barangkali ada tahun ini juga pemerintah untuk tetap menyelaksanakan perakrutan guru ini untuk menjadi P3K karena dari target yang satu juta guru itu kan belum terpenuhi di tahun 2021. Dan juga di PGRI Kabupaten Nende kami mendorong supaya pemerintah kabupaten, baik dinas teknis, instansi, baik dinas pedansa kabupaten Nende maupun BKD Kabupaten Nende untuk bisa kembali menggolkan beberapa formasi guru, baik guru kelas, guru mata pelajaran untuk tingkat pendidikan dasar yang menjadi kewenangan kabupaten. Memang kemarin di tahun 2021 itu untuk kabupaten Nende formasinya sedikit sekali. Jadi kita harapkan tahun ini formasi P3K untuk keguru di kewenangan pendidikan dasar baik TK, SD, dan SMP kabupaten Nende untuk bisa lebih banyak. Seperti kabupaten-kabupaten lain. Dan ini kita dorong supaya tahun ini guru-guru kita yang honorer bisa masuk. Dan juga kita dorong supaya guru-guru honor yang ada di sekolah swasta, kalau lulus kita harapkan jangan sampai mereka dimutasikan ke sekolah negeri. Kenapa nih? Dan ini tentunya ketika mereka lulus dan harus ditempatkan di sekolah negeri dan ini juga masalah kembali. Bagaimanapun sekolah swasta harus merekrut kembali guru-guru honor baru. Dan ini satu lingkaran setan yang mungkin tidak selesai. Sampai kapanpun. Kalau memang sistemnya ketika para kerutan P3K itu di sekolah swasta, dan ini sudah dijalani, tapi penempatannya di sekolah negeri. Nah apa yang terjadi? Berarti di sekolah swasta terjadi kekurangan guru kembali. Kekosongan ya. Dan ini yang kami akan perjuangkan terus. Dan mudah-mudahan tahun 2022, perkerutan P3K berjalan terus. Dan teman-teman di sekolah swasta, kita harapkan penempatan ketika lulus tetap di sekolah swasta. Ini yang terus kita perjuangkan di organisasi profesi pekeri, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun di tingkat keempatan. Demikian, Ibu. Kalau mendengar penjelasan yang Anda sampaikan ya, Pak Albinus, bahwa sebagian besar guru di Kecamatan Leo Timur ini berstatus masih sebagai pegawai honorer begitu ya. 70 persen ya. Seperti itu Pak Albinus ya. Nah ini juga menjadi salah satu PR ya, yang juga nanti akan dilakukan oleh teman-teman di PGRI Pak Albinus, dan juga teman-teman PGRI Kabupaten ND untuk memperjuangkan nasib mereka begitu ya. Ini apa yang menjadi kendala nih? Sehingga teman-teman di Leo Timur merasa bahwa aturan ini terlalu memberatkan mereka begitu Pak Albinus. Baik, jadi dari data yang dipaparkan pada saat konferensi kerja cabang, sekaligus pelantikan PGRI Cabang Leo Timur itu, memang tentunya pemerintah membuat regulasi tentang perekrutan P3K ini tentunya punya persyaratan-persyaratan khusus. Jadi yang pertama mungkin kendala di teman-teman kita, guru-guru honor itu, bahwa yang direkrut menjadi tenaga P3K itu adalah guru-guru yang sudah mengajar, dan guru yang sudah masuk ke data dapodik sekolah. Jadi kalau data dapodiknya belum masuk ke sistem dapodik sekolah, tentunya mereka tidak bisa ikut untuk ke perekrutan P3K itu sendiri. Jadi kami harapkan itu peran kepala-pala sekolah, supaya teman-teman guru honor itu juga didatakan secara baik di dapodik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentunya kendala itu, bahwa sistem perekrutan ini ada aturannya, ada tata aturannya dengan passing grade ya, milih. Pelaksanaan secara online ya, sistem online yaitu melalui cap ya, tapi dengan ketentuan ada amal batasnya. Sehingga kita harapkan ke depan teman-teman juga siap. Ya, siap. Karena ada beberapa materi yang mereka lalui pada seleksi tersebut. Jadi kalau kita tidak siap secara kompetensi, baik pedagogik, profesional, maupun pengetahuan-pengetahuan kita berkaitan dengan wawasan, kebensan, ataupun hal-hal lain itu, tentunya sulit juga. Karena pemerintah juga tidak gegabah ketika melakukan perekrutan. Supaya benar-benar terjawab bahwa guru yang bekerja itu guru-guru yang profesional. Dan ini kita terus dorong. Supaya teman-teman guru honorer itu mempersiapkan diri secara baik. Nah, ini yang kami temukan pada saat bahwa mereka juga mengalami kendala. Kemudian juga kendala yang berikut ketika kita hadapi kan untuk tingkat dasar, khususnya SD ini, di daerah-daerah terpencil. Nah, jangkauan sarana-prasarana berkaitan dengan internet dan lain-lain ini sulit juga. Jadi memang ini kendala kita di daerah-daerah yang terdepan, terluar, dan tertinggal ini, 3T ini, akses jaringan. Sehingga memang teman-teman apabila mereka melaksanakan kegiatan seleksi, tentunya meninggalkan tugas itu bisa berhari-hari. Karena mereka harus ke kota untuk bisa mendapatkan sinyal ataupun ini dengan baik. Dan ini juga menjadi kendala bahwa sistem perekrutan di Indonesia ini sama, tetapi kita melihat beberapa daerah itu jangkauan internet dan lain-lain itu sangat sulit. Walaupun pelaksanaan ujiannya di kota, tetapi berkaitan dengan pendaftarannya itu semuanya daring atau online. Sehingga teman-teman guru honor ini harus bisa ke kota untuk bisa mengupload, mengupload data-data mereka maupun mengirim data itu ke pusat untuk pendaftaran. Ini yang menjadi kendala, teman-teman. Tapi kita harapkan ya teman-teman guru honor yang sebagai guru profesional harus mampu mengatasi masalah atau tantangan-tantangan itu. Karena sekarang era teknologi, era digital ya. Mau tidak mau ya suka tidak suka. Pemerintah sudah berikan maini dan kita dorong, tetapi bagaimanapun kesiapan dari guru honor itu sendiri. Jadi di satu sisi, kita menuntut hak kita untuk bisa masuk menjadi tenaga tetap dalam statusnya pegawai pemerintah dengan pergantian kerja. Tapi di sisi lain, kita harus siap. Bahwa pelaksanaan rekrutmen itu juga melalui tahapan-tahapan atau melalui mekanisme yang sudah ditetapkan dan harus bisa mereka ikuti secara baik. Ini yang mungkin menjadi kendala teman-teman. Cepat kita dorong supaya mereka siap diri. Menjadi seorang guru yang profesional itu ya juga harus seperti itu. Demikian, Bu. Baik, Pak Albinus, selain di Kecamatan Leo Timur, untuk Kabupaten Ende ini daerah-daerah mana saja yang punya keluhan yang sama ini? Masih banyak guru-guru honorer begitu ya, tenaga-tenaga honorer yang bertugas di kecamatan-kecamatan lain. Apakah ada semacam ini, Pak Albinus? Jadi benar, jadi yang kita hadapi ini masalahnya bukan hanya di Kecamatan Leo Timur. Jadi ada beberapa kecamatan juga bahwa keadaan kita sebagai guru itu juga sama. Hampir 50-60 persen itu adalah guru honor atau guru kontrak. Bukan hanya di Leo Timur. Semua kecamatan. Mungkin yang lebih baik itu ketika kami temukan itu di kota. Kecamatan-kecamatan di dalam kota itu hampir 70-80 persen itu adalah guru-guru ASN atau guru PNS. Ya, 3K ya. Nah, gini kendala. Ini maksudnya ke depan ini, kita dorong bahwa teman-teman di PGRI Cabang, karena kami sudah bentuk di setiap-setiap kecamatan, maka kita minta PGRI Cabang mulai bergerak. Nah, program-program apa yang akan mereka lakukan di tingkat kecamatan itu? Ya, rekrut guru untuk melakukan berbagai kegiatan, baik berkaitan dengan perakrutan P3K, ya dibuatkan program sederhana di tingkat kecamatan masing-masing, supaya semua guru itu diberikan pemahaman yang sama. Ya, saya kira dengan berbagai kelompok-kelompok kecil di tingkat kecamatan, sehingga semua pesan, semua informasi tersampaikan secara baik. Nah, guru tidak bisa berjuang sendiri-sendiri. Tingkat dikumpulkan di tingkat-tingkat kecamatan, atau di kecamatan itu ada, kalau di SD itu ada Gugus, kemudian di SMP itu ada MGMP, ya di tingkat itu. Itu peran PGRI bisa masuk, ya, ke lini-lini itu. Bahwa di situ ada para pengawas, ada MGMP, ada KKG, ada K3S, ya, di forum-forum itu. Ya, jadi kita tetap dorong peran PGRI Cabang untuk memudahkan teman-teman ini. Ketika bermasalah, ya, teman-teman di PGRI Cabang bisa melaksanakan tugas mereka. Ya, seperti bergaya dengan pelatihan guru. Kita dorong, ya, pelatihan-pelatihan guru. Kemudian, bagaimana menjadi guru-guru yang sekarang di pemerintah pusat membuat program Merdeka Belajar itu sudah pada tahap sebagai guru penggerak, sebagai kepala sekolah penggerak, sebagai sekolah penggerak. Dan ini kita dorong terus, PGRI mendorong, supaya sekolah-sekolah juga bisa ini. Dan ini peran PGRI di tingkat cabang itu yang menjadi, ini, ya, menjadi ujung tombak mereka untuk menyelesaikan mungkin persoalan-persoalan yang dihadapi oleh guru-guru. Dan juga tentunya dinas teknik, Dinas B dan Keupatan Inde bersama para pengawas sekolah dan lain-lain itu. Bisa mendorong. Kita bergantung dengan tangan supaya pendidikan, ya, di daerah-daerah terpencil ini bisa terjama dengan baik. Kemudian juga kita dorong. Jangan sampai formasi di tahun ini juga Keupatan Inde melalui badan kepegawaian daerah, ya, tidak dorong untuk formasi sebanyak mungkin. Ya, ketika formasinya banyak, tentunya peluang untuk bisa lolos itu kan juga banyak. Sehingga bisa saja kita dorong supaya badan kepegawaian daerah untuk membuka formasi sebanyak mungkin. Karena masih belum memenuhi target pencapaian guru D3K ini sebanyak 1 juta guru itu seluruh Indonesia. Ini kita dorong ke depan. Dan sejauh ini Anda melihat seperti apa nih peran PGRI cabang? Apakah bisa memainkan perannya dengan baik dengan melakukan berbagai kegiatan yang tadi sudah Anda sebutkan, Pak Albinus? Oh, iya. Kami sudah sampai pada kekepatan yang ke-16 atau PGRI cabang, sudah 16 cabang yang dibentuk. Sudah ada 16. Tentunya sejauh ini ada PGRI yang sudah baik sekali di tingkat cabang itu membuat terobosan-terobosan berkaitan dengan permasalahan-permasalahan gurunya berkaitan dengan pelatihan ataupun pendaftaran-pendaftaran sebagai guru penggerak dan lain-lain. Tapi ada juga yang memang setelah dilantik kegiatan tidak nampak, ya mungkin karena situasi tadi saya katakan infrastruktur, jaringan internet dan lain-lain itu memang sulit. Ya sulit, tapi kita tetap dorong supaya teman-teman guru ketika mengalami kendala itu bisa tersalurkan. Baik melalui instasi atau dinas terkait, ada pengawas di situ. Ya minimal juga kami di organisasi profesi PGRI juga bisa membantu pemerintah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pendidikan. Khususnya dari kita dan kami sebagai seorang guru. Itu. Ini yang kita hadapi. kemudian juga berkaitan dengan perekrutan anggota PGRI juga karena sekarang sistemnya sudah daring atau online sehingga memang teman-teman harus kita sebagai guru itu harus mampu meningkatkan kompetensi kita berkaitan dengan IT dan lain-lain untuk menjalankan tangan ke depan. Ini yang kita lihat PGRI-PGRI yang sudah kami bentuk, kami lantik. dan masih ada beberapa yang belum yaitu di Kecamatan Maukaro, Kecamatan Betukeli, Kecamatan Kota Baru, Dona Timur, dan Dori. Kita harapkan ke depan di akhir-akhir Februari ini bisa selesai semua dan di Maret kita harapkan PGRI Cabang kebupaten ND sudah terbentuk seluruhnya. Oke. Demikian. Baik. Ini harapan Anda, Pak Albinus, pesan Anda kepada para guru-guru honorer yang ada di kebupaten ND ini seperti apa, Pak? Ya, saya sebagai Ketua PGRI kebupaten ND tentunya mendorong teman-teman ini guru-guru muda semua mereka yang honorer ini. Saya melihat kemarin di Wattuneso itu luar biasa semangat mereka. Semangat sekali ya. Semangat. Walaupun statusnya honorer tetapi luar biasa. Mereka punya kemauan, punya semangat, punya mimpi untuk memajukan pendidikan khususnya di daerah-daerah mereka, khususnya di desa mereka. Dan ini yang sudah luar biasa. Tinggal bagaimana peran kita sebagai orang yang mampu supaya mereka bisa diikutkan pada berbagai kegiatan. Baik status dari status mereka dari honorer untuk bisa dimaikkan statusnya menjadi ASN ataupun P3K ke depan. Saya sampaikan bahwa teman-teman guru muda ini kalian masih masih panjang perjuangan dan tentunya tidak usah pesimis tetap optimis untuk menjalankan tugas. Awali dulu dengan segala macam keterbatasan tentunya ke depan kalian menjadi seorang guru-guru hebat. Yang kedua saya katakan mari masuk organisasi penggerak guru penggerak karena ke depan apapun status seorang guru kalau sudah menjadi seorang guru penggerak itu bisa karena baik para kerutan untuk menjadi seorang pemimpin kepala sekolah ataupun hal-hal lain ke depan itu sudah melalui yang namanya guru penggerak. Kemudian juga kepala-kepala sekolah kita dorong supaya menjadi kepala sekolah penggerak karena ke depan juga untuk menjadi sebuah sekolah penggerak kepala sekolahnya harus lebih dulu menjadi sekolah penggerak kepala sekolah penggerak jadi mari saya sampaikan kita bersama-sama berjuang bersama pemerintah untuk mewujudkan visi besar pemerintah ini ke depan baik di tingkat keupatan ND dengan sembohnya Bapak Bupati kita ND juara ND berbudaya dan kita punya Kementerian Pendidikan Risa dan Teknologi itu mengamanatkan kepada kita supaya siswa ini ke depan menjadi siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila ini targetnya kita ke depan jadi kita dorong terus teman-teman guru honorer untuk tingkatkan kompetensi diri karena ke depan itu yang senior-senior harus sudah bisa purna tugas dan lain-lain dan ke depan mereka lah diberi tanggung jawab tugas untuk mencerdaskan anak bangsa kita di Kabupaten ND terima kasih baik terima kasih Pak Albinus untuk waktunya bersama RRI pagi hari ini sukses terus untuk teman-teman PGRI ND untuk memperjuangkan nasib guru honorer di Kabupaten ND selamat pagi selamat menjalankan aktivitas selamat pagi salam sehat dan patuhi protokol kesehatan terima kasih selamat pagi prosatu RRI ND kanal inspirasi terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih